selamat menikmati selamat menikmati ini permasalahannya di bagian kulinya guys ini kulinya ada yang kendor platnya nanti kita akali dengan ini guys double tip ya double tip yang tebal ya gimana caranya ayo kita bongkat dulu guys kita siapkan dulu ini kunci yang harus bikinnya sendiri kita buka siap ya dengan kunci ini sangat dipermudah guys ya kita buka kita buka kulinya yang bermasalah disini ini kedengeran ini yang bermasalah di plat ini ini kedengeran ya kita buka dulu kunci L yuk kita buka kita buka pakai kunci 3.9 yang geser bos ya kita kendorkan dulu seperti ini ini yang bunyi nih guys ya ini plat ini kalau kita akalin kita copot kita ganjel pakai ring disini walaupun ringnya tipis setipis apapun tetap aja tidak berhasil tapi dengan kita pakai ini double tip ya pakai double tip ini insya Allah akan beres nanti gimana cara pemasangannya ayo kita bongkat siapkan obat kecil obat kecil bos ya ini bunyinya nih kita buka kita buka kancingnya lihat ini sering loncat ini guys ya pelan-pelan aja jangan dikentak ini kalau loncat nyarinya agak susah seperti ini ini walaupun kita ganjelkan di ring ini dia akan berhasil kita bersihkan dulu kotoran ya caranya seperti ini kita tempelkan double tip bagian dalam nanti kita rapikan gunting di luar di luar bos gunting kita rapikan sesuai dengan hidupannya ya seperti ini kita ulangi ketiganya guys dalamnya juga kemudian kita copot kemudian kita ulangi ketiganya guys seperti ini kita ulangi ketiganya guys kita buka kita buka seperti ini kemudian satunya bagian dalamnya juga guys ya ya seperti ini ya seperti ini ya seperti ini kemudian kita pasang lagi ingat kita pasangnya bagian dalam jangan kita pasang bagian luar nanti bisa loncat kita gunakan tang kita gunakan tang ya seperti ini ya seperti ini ya ini udah tidak bunyi lagi coba kita pasang apakah nanti di dalam pemasangan akan sepi akan tidak ada suara lagi kita cek ya guys kita kencangkan umurnya setelah ini insya Allah dengan kita polo-palo juga akan kencang jadi kita gak usah pahat-pahat seperti ini guys ya nanti kelihatan jorok makanya pemasangan kita pasang lagi amplas kita amplas sedikit tampasnya ini udah mulai licin amplasnya jangan searah jarum jam kita kebalikannya biar kotorannya hilang dia tidak bunyi berdecit lagi terus tarikannya juga enak ini guys kita pasang lagi kita pasang lagi kita tencangkan set coba kita bunyikan ini guys ya suaranya udah hilang ini gak bunyi gemerincing lagi disini ini ya bunyi hososku dari filter udara bukan dari sini ya ini udah beres di bagian dikit-dikitnya nanti lebih sepi lagi kalau kita pasang tutupnya sama kita pasang filter udaranya dengan double tip ini kita bisa betulkan di bagian puli yang kasar tadi guys ya semoga bermanfaat ilmu berbagai ilmu dari saya jangan lupa bantu subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe sama para pemula untuk jangan lupa melihat videonya sampai full ya agar tidak gagal paham semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kubur yang memantau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati